Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampanambayan Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin membahas APBD perubahan tahun anggaran 2022 Jelang tengah hari selasa 6 September 2022 Diskominfotik Banjarmasin mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah namun yang disepakati anggota Dewan dengan tim TAPD hanya 500 juta rupiah Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin membahas APBD perubahan tahun anggaran 2022 Jelang tengah hari selasa 6 September 2022 Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Afri Zaldi Wahidakoni Prima TV memadahkan Dinas Diskominfotik Banjarmasin mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah namun yang disepakati anggota Dewan dengan tim TAPD hanya 500 juta rupiah Duitnya pun sudah mereka pergunakan atau alokasikan dengan beberapa kegiatan Anggaran tambahan tersebut diharapkan ujar politisi Partai Emanet Nasional ini bisa dipergunakan sebagai penunjang kinerja untuk 3 bulan ke depan Artinya jangan sampai nanti uang untuk tambahan tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang tidak bersifat urgent Jadi memang tadi setelah kita bahas sudah kita usulkan beberapa kegiatan yang memang perlu harus digeser dan juga kita fokuskan penambahan itu untuk kegiatan yang bersifatnya urgent Kepala Dinas Diskominfotik Banjarmasin Windyasti Kartika menyatakan anggaran tambahan yang telah disetujui dibagikan ke dalam beberapa program kegiatan yang disesuaikan dengan skala prioritas yang telah ditentukan diantaranya penyediaan alat kerja bagi tim jaringan Ada beberapa misalnya untuk penyediaan alat kerja bagi tim jaringan misalnya Kita kan seluruh kebutuhan internet di Pemko nanti itu dikola oleh Pemko Jadi tentu saja teman-teman tim jaringan itu memerlukan sebuah laptop dengan spesifikasi tinggi untuk paling tidak meminimalisir kendala dalam hal pembagian internet, permasalahan jaringan ke depannya Itu masuk dalam kota pintar dulu? Ya memang masuk dalam bagian kota pintar smart city Terima kasih telah menonton!